Oh iya Salam sejahtera senang sekali hari ini bisa menyapa saudara-saudara Polstad kita ini video-video kita beberapa ini udah viral loh viral ya ya jadi berkah buat Indonesia dan juga teman-teman yang memberikan tanggapan kapan lagi dong Preser Andy untuk buat dengan Polstad ini nah dalam kesempatan ini karena waktu video dibuat ini kalau tidak salah ya nanti dijelaskan oleh Paustad sendiri satu hari menjelang saudara-saudaraku untuk memasuki bulan suci Ramadhan nah kita mau dengar dulu ini kita sekarang ada di on location di Gerahyes oleh papanya dan Paustad datang dan bisa bincang-bincang selamat sore Paustad Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan menyapal pemirsa oke selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku dimana saja berada mobil khusus saudaraku kaum muslimin yang ada di Balikpapan selamat sore semoga selalu keberkahan menyeritai saudaraku semua bagi saudaraku non muslim Pak Pastor khususnya selamat sore semoga selalu keberkahan salam sejahtera shalom baik apa ini Pak Andi ya mau kita bincangkan apa ini ya bagaimana hari-hari ini kita pertama menyikapi persahabatan kita masya Allah kita udah lama Pak Andi ya kita udah lama bersahabat masya Allah Alhamdulillah baga bimbingan Tuhan kita selalu bersama dalam kebersamaan kebersamaan menjalin kebersamaan seperti saudara kita beda warna kulit beda agama itu kesejahteraan kita untuk tetap bersatu membangun kebersamaan sebagai saudara karena kita ini dijadikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang harus saling mencintai dan menyayangi sesama amin kita tidak boleh mencela tidak boleh mesering yang sering disampaikan di video-video yang sudah kita tidak boleh mencantai kemudian memagi menghina melejarkan itu tidak boleh itu tidak ada ajaran agama yang seperti itu baik itu Islam ataupun indik kejakinan Kristian ini tidak ada amin ketika ada yang berbuat seperti itu berarti itu bukan agama yang kita salahkan tapi individu individu masing-masing yang mungkin karena mengikuti hawa nafsu mereka karena agama ini rahmat buat semua kita keberbedaan itu kenisayaan Mbak Andi jangankan kita kita berbeda agama satu keluarga pun Bapak sama Ibu aja kita berbeda kalau juga enggak ada perbedaan kita nggak ada keharmonisan perbedaan harus ada supaya terjadi keharmonisan harus ada perbedaan yang jadi masalah bagaimana sekarang kita menyingkapi perbedaan tersebut nah itu bagaimana caranya sebab mungkin kepada pemirsa kepada rakyat Indonesia dan seluruh yang ada subscriber ya kita mendengar tips-tips bagaimana kita bisa hidup berberada memperbedaan perbedaan itu adalah fitrah fitrah manusia dari Tuhan fitrah itu adalah fitrah itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah itulah manusia itu fitrah itu asalnya manusia itu fitrah fitrah itu memang Allah ciptakan kalau enggak kalau fitrah itu kotrat atau atau memang itu ya hidup memang fitrahnya seperti itu fitrah itu apa Pak Andi ya dari sananya sudah seperti itu apa kalau dalam bahasa anunya Pak Andi ya sudah dari sananya sudah dari sananya kalau tidak ada perbedaan maka tidak tidak terjadi semua ini gitu Adam dengan Hawa nenek moyang kita itu kan berbeda kalau kalau sama-sama belum tentu harmonis tapi kalau berbeda kemudian disikapi dengan cara dewasa dengan cara penuh keyakinan Insya Allah perbedaan itu akan menjadi rahmen menjadi harmonisasi menjadi sebuah alunan musik yang indah bagaimana menyingkapi itu satu satu kita menyingkapi berbeda supaya diharmonis kita harus saling memahami nah yang pertama saling memahami saling memahami kemudian yang kedua saling menyadari bahwa kita ini semua adalah makhluk Tuhan yaitu kemudian yang 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 ketiga kedua saling menyadari kita sama makhluk Tuhan yang ketiga jangan mengedepakan ego kita hawa nafsu kita ya itu yang ketiga kemudian yang terakhir yang keempat adalah bagaimana kita menyingkapi perbedaan kita harus saling mengasihi saling menyayangi bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan atau kalau dalam Islam adalah makhluk Allah yang ditangkap sebagai rahmat bagi seluruh manusia bagi seluruh alam baik itu binatang baik tumbuhan baik apa sekalipun batu sendiri pun ya harus mendapatkan rahmat dari kita nah ada satu lagu yang saya ingat begini lagunya beragam-ragam kita hadir di bumi tetapi kita satu di dalam dia Tuhan tidak ada yang hitam tidak ada yang putih sama sama ya walaupun kita sekarang ini hitam sama biru ya tapi kita satu sama kebersamaan nah jadi kita saling berbeda itu indah indah oke terus terus apalagi bandi posternya sendiri eh punya berapa murid-murid ini ngaji atau apa sebenarnya kalau murid banyak bandi cuman banyak dulu ketika masih ngajar di salah satu pesantaran di Balai Bapan masih ya 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 sekarang saat ini karena dikasih amanah untuk menjadi imam di masjid di dekat gerahnya Pak Andi ini ya sekarang stand bandnya disitu jadi kalau kami berdampingan ketika ingin melayani umat ya Monggo silahkan datang ke masjid kami Masjid Islam ya bisa nemuin saya atau kalau pasal tidak ada menanti bisa hubungi nomor WN nanti di akhir kan coba saya sebutkan nomor WN ya jadi ini khusus untuk Balai Bapang kita sama-sama mendoakan supaya kondis kondisional merah ini segera clear segera clear betul ya segera reda dan juga Tuhan menolong Indonesia bisa segera keluar dari kondisi kondisi wabah ini ya senang sekali ya puji Tuhan banget bisa share dengan postat sahabatku ini oh iya ngomong-ngomong sudah berapa lama kita nih bersahabatan oh lama Pak Andi mungkin sudah ada lima tahun mana lebih ya Oke mungkin sejak ini kali sejak ada ya ini berdirinya satu Desember 2015 sekarang dua ribu dua puluh dua puluh berarti lima tahun lima tahun lima tahun dalam terasa sebagai sudah saling menjaga keakrapan pandi ya makan bersama ketemu bersama ngobrol bersama dari jalan kaki sepeda motor roda 24 kemarin kita jadi posisi santai hari ini kita agak resmi hari ini woi saya pakai baju pastor ini bajunya kosat woi iya kan ini kosat kayak renang-renang kalau dilihat dari dari sana mungkin channel YouTube Pastor Indisium TV ini senang sekali ya dapat banyak sekali makna-makna mutiara-mutiara yang berharga kita bisa mengerti bagaimana imam saudara sekitar yang sedang mempersiapkan untuk masuk bulan suci Ramadan Ramadan ya 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 mungkin itu ya ya mungkin di lanjut kembali apa ini closing terakhir apa ini ya jadi kalau postat sendiri tahunya saya sehari-hari gimana pelayanan saya Pak Andi bagus pelajarannya bagus saya juga sering menyaksikan dari baik itu dari langsung atau karena kita berkatan atau mungkin dari temen-temen Alhamdulillah yang pernah Pak Andi layani juga banyak yang 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 ketemu saya Alhamdulillah baik Alhamdulillah kita punya sahabat punya pastur yang Masya Allah Oh syukurlah semoga diberkai jadi kabar-kabar doa-doa penyembuhan juga itu didengar juga apa yang Pak Andi bisa kasih kesimpulan saya kesimpulan saya kesimpulan sekaligus memberi motivasi ya ya satu ya mungkin ada ada sahabatnya Pak Andi tetaplah seperti ini Pak Andi dan bisa ditingkatkan tetaplah menjadi pelayan umat amin selalu melayani umat dan tidak minta dilayani oleh umat ya dan tidak membeda-bedakan tidak membeda-bedakan ya atau tidak membeda-bedakan namanya kita itu menolong sifatnya kan itu kan membantu tahun kalau dalam dalam bahasa Arab jadi menolong jangan memilih-milih siapa itu baik itu yang muslim-muslim kalau kita memang mereka butuh pertolongan kita kita wajib membantu ada yang pernah mengatakan segini ini Peser Andi orangnya itu ikhtiar lho itu apa itu bisa jelaskan ikhtiar itu yang bersungguh-sungguh menolong membantu itu namanya ikhtiar tanpa pamrih gitu tanpa pamrih itu namanya ikhtiar tidak ada embel-embel lain gitu ya tidak ada embel-embel lain itu tetap dipertahankan karena itu ciri khas Pak Andi ya karena ketika kita menolong minta embel-embel siswa itu tidak berkat Pak Andi itu ikhtiar tidak jalan ya tidak jalan biarlah nanti yang 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 menolong yang mau itu adalah Tuhan yang memberi kita yang mau kita jadi kita jangan pernah meminta sesuatu dari makhluk mintalah kepada Tuhan kalau kita ikhlas menolong sesama nanti Tuhan akan datangkan itu penolong-penolong untuk membantu kita iya yes itu Pak Andi mudah-mudahan tetap terus bertahan dan kalau bisa ditingkatkan amin mohon doanya insyaallah Pak Ustadz ini sebelum kita closing ya saya membuat sebuah tradisi oke oke ya baik nah saya berdoa kita semua umur panjang siap-siap terus amin amin ya karena ini besok memasuki bulan suci saya duluan memulai saya akan memberikan Pak Ustadz sebagai tanda kasih oh gitu ya ini sih bukan berharap tapi sebagai tradisi yang baik oh iya nanti kalau pas hari raya saya Pak Ustadz juga datang sini dong oh siap-siap kasih aku sarung kek atau apa gitu ya siap-siap kalau ini intinya isinya sebuah hal-hal tradisi yang baik iya 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 saling berbagi betul-betul-betul ya karena kalau hari ini mohon maaf Ustadz bisa ngasih apa karena mendata ya oh tidak memang tidak tidak boleh nanti nanti waktu pas hari raya saya ya datang selamat siap-siap siap ini sebagai persahabatan dan juga karena kita di channel ini Youtube Pesterni Simong TV kita memberikan tanda kasih kepada sahabatku ini oh iya 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 Pak terima lah ini sebagai tanda kasih terima kasih Pak Andi semoga diberkati amin 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 itu Pak Andi ya silahkan Pak Andi makasih Pak Ustadz sama-sama Pak Andi iya sudah pasti terberkati banget ya apa yang sudah kita share tadi sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana rasanya mau berpelukan cuma kita harus jaga jarak jaga jarak ya satu meter iya iya saudara-saudara dalam Injil berkata kita orang-orang di dalam Tuhan adalah orang percaya dan orang percaya disebut dia adalah satu garam dunia yang kedua dia terang dunia artinya apa kita dimanapun berada kita bisa dirasakan manfaatnya betul betul kita bisa jadi berkah bagi sesama dan tadi Pak Sampaikan bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang menolong tulus betul tanpa embel-embel dimana pun anda berada saya pesan bagikan kabar baik saja dan juga jadilah berkah di tengah-tengah kondisi ini kita jangan mengutuki jangan membenci tapi ucapkanlah berkat dan ucapkanlah doa bagi negeri bagi kota kita Balipapan dan akhirnya saya Preser Endi Simon dan saya Abu Rehan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kita akan masuk ke sudut-sudut ya insyaallah besok selamat memasuki bulan suci ramadhan 1441 hijriah 1441 hijriah semoga barokah amin amin dan semua kita juga saling mendoakan amin supaya kita semua menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam kemenangan amin iman amin terima kasih